Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Mendirian pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown Episode kedua dari What If Season kedua Yaitu What If Peter Quill Attack Earth's Mighty Heroes Jadi disini fokus villainnya adalah Peter Quill ya teman-teman Yang sudah bisa menggunakan kekuatan celestialnya Di tahun 1988 Dimana disini ada Earth Mighty Heroes Versi Avengers 1988 Wajib banget ya bagi kalian untuk nonton breakdown aku Episode sebelumnya What If Yang versi Nebula join The Nova Corps Dan jangan lupa untuk join grup Spoiler Telegram Jokastoy Dan follow Instagram serta TikTok Jokastoy ya teman-teman Oke, kita langsung aja nge-breakdown ya Untuk episode kedua What If Peter Quill Attack Earth's Mighty Heroes Here we go What If episode kedua ini dibuka ya Dengan sebuah benda aneh Kapalnya Ego itu datang Ke planet bumi ya teman-teman Hendak membuat kehancuran Karena di semesta ini ceritanya Peter Quill itu tidak pernah dirawat oleh si Yondu ya teman-teman Ia diantarkan langsung ke Ego Dan mengaktifkan kekuatan celestial Ego nya Si Peter Quill kecil itu Dan menyerang planet bumi Tepatnya di kota New York Pada tahun 1988 Ini kapal yang sama ya Yang kita lihat di Guardians of the Galaxy yang kedua Kapalnya Ego Ego mengajak Peter Quill kecil Untuk mengekspansi Dan menjarah ya Menghancurkan setiap planet Agar kekuatan Ego sebagai celestial itu terus bertambah Termasuk setiap planet di alam semesta Terlihat disini Agent Carter dan Howard Stark Itu sedang mengawasi Peter Quill Yang menyerang kota Di Project Pegasus Bagian barat divisi SHIELD ya Project Pegasus ini Kalau di MCU ini adalah project Untuk mempelajari tes serak ya Dibuat oleh Dr. Lawson Pada tahun 1980 di MCU Project Pegasus ini Termasuk untuk mempelajari anomali-anomali energi Alien energi luar planet bumi yang menyerang bumi Melihat potensi mengerikan Dari Peter Quill ini Dengan kekuatan celestial egonya Segera Agent Carter dan Howard Stark Itu menghubungi Orang-orang yang mungkin bisa nih Menyelamatkan Atau mempertahankan planet bumi ya Dari serangan ini Pertama mereka menghubungi Hank Pym Yang bersama dengan anaknya Hope Yang masih kecil itu ya Di rumahnya Karena ini set waktunya 1988 Jadi berarti disini Janet Van Dyne itu sudah terkurung Dan mengorbankan dirinya Masuk ke Quantum Realm ya Setelah di MCU Dia tahun 1987 Itu mengorbankan dirinya Untuk menghentikan misil Atau peledak yang diluncurkan oleh Uni Soviet ya teman-teman Sehingga disini Hank Pym sudah kehilangan Janet Van Dyne Satu tahun setelah kehilangan Ia harus kembali Mempertahankan planet bumi dari Peter Quill Di tempat perkumpulan para hero Hank mengajak Hope juga ya Dan bertemu dengan Bill Foster Lengkap dengan kostumnya sebagai Goliath Atau ia bisa berubah menjadi sangat besar banget ya Itu kemampuannya Agent Carter juga meminta bantuan Dari Raja Tejaka Kerajaan Wakanda di Afrika Tejaka ini adalah ayahnya Tejala ya guys Howard Stark itu menyambut King Tejaka Disini terjadi percakapan mereka Dimana Howard Stark berkata Berterima kasih banget dengan ayahnya King Tejaka ini Yang sudah membantu mereka pada saat Perang Dunia Kedua ya World War II Yaitu ayahnya King Tejaka ini Adalah Tejanda Atau biasa dijuluki dengan Azuri the Wise Atau Azuri yang bijak Dimana memang ya Kapten Amerika Steve Rogers Itu pernah bekerja sama Dalam Perang Dunia Kedua Mempertahankan negara Bersama dengan King Tejanda Dimana King Tejanda inilah yang memberikan Shield atau Vibranium Kepada Howard Stark Untuk dibuatkan menjadi Shield Atau perisainya Kapten Amerika Jadi di semesta ini ceritanya berbeda ya Ceritanya sama seperti yang ada di versi komiknya Dimana memang Steve Rogers Itu bersama dengan King Tejanda Bersama-sama bekerja sama dalam Perang Dunia Kedua World War II Howard juga membahas ya kecelakaan Dimana hilangnya Steve Rogers dan perisai itu sendiri Di Antartika ya ketika Steve Rogers mengorbankan dirinya Disini juga King Tejaka berkata bahwa Gorbachev mengirimkan Winter Soldier Gorbachev ini adalah merujuk kepada karakter Mikhail Gorbachev Yang memang merupakan pemimpin Uni Soviet pada waktu itu 1988 Ia mengirimkan Winter Soldier Bucky Barnes Untuk menolong para Earth Mighty Heroes yang melawan Peter Disini Agent Carter sangat terkejut Karena ia melihat disini Winter Soldier mirip banget dengan Bucky Barnes Howard Stark juga melihat si Bucky Barnes atau Winter Soldier ini ya Yang dimana nanti dia akan dibunuh nih Pada tanggal 16 Desember 1991 ya Jadi tanpa disadari Howard Stark Dia akan bertemu dengan pembunuhnya sendiri Agent Carter juga memperkenalkan anggota lainnya ya Yaitu US Star Force Dr. Wendy Lawson yang memang memimpin Studi dan pembelajaran terhadap tes rek itu ya teman-teman Disini Dr. Wendy Lawson Mengenakan kostum bangsa keringnya Akhirnya semua anggota Earth Mighty Heroes Sudah berkumpul ya Ini adalah grup Avengers ala-ala gitu ya Mengejar Peter Quill yang sedang menyerang Coney Island Di bagian Brooklyn, New York Terjadi pertarungan antara mereka di sebuah karnaval Semua bekerja sama ya untuk mengalahkan Peter Quill ini ya Tapi semuanya gagal Kekuatan amarahnya si Peter Quill ini Dan juga ia masih kecil, masih labil Itu besar dan kuat banget ya menyerang mereka semua Menyerang Bill Foster yang sudah membesar Sebesar raksasa juga kalah Dr. Wendy Lawson juga Bahkan King Tecaka juga kalah Seperti susah banget ini ya untuk melawan dan menghentikan Kegilaan yang dilakukan oleh Peter Quill yang masih kecil ini Bahkan serangga-serangga kecilnya Hank Pym itu tidak bisa menghentikan si Peter Quill ini ya teman-teman Tiba-tiba di saat semuanya terdesak untuk pergi Dan Peter Quill hendak menghancurkan pesawat mereka semua Petir yang sangat besar datang menyambar Peter Quill hingga dia pingsan ya Siapa lagi kalau bukan? God of Thunder Thor from Asgard Wah gila banget sih Dia datang membantu di tahun 1988 Padahal kalau di semesta utama Dia datang ke bumi itu pada saat Jane Foster mempelajari portal Bifrost di tahun 2011 itu ya teman-teman Oke next akhirnya Peter Quill ini berhasil lah ditangkap oleh mereka ya Dan ternyata baik Asgard dan juga Jotunheim itu sudah hancur nih Dimakan oleh Peter Quill bersama dengan ayahnya Celestial si Igo itu ya teman-teman Namun ternyata Hope malah membebaskan si Peter nih Membuat para hero disini kebingungan bagaimana cara mencarinya Yang memang ia berkata tujuannya adalah Miss Sauri Terungkap juga disini sebenarnya dari awal Peter Quill itu juga tidak ingin menyakiti orang lain Tapi dia hanya menjalankan tugas yang diberikan ayahnya kepada dirinya Ketika ia dipanggil oleh Igo dan tidak menyaun Igo pun akhirnya turun tangan sendiri ke planet bumi Mengaktifkan benih yang tadinya disimpen nih oleh para hero kita Akhirnya Igo disini datang langsung ke planet bumi Dan menyerang para Earth Mighty Hero Semuanya sudah siap dengan puluhan tank Bahkan ratusan tank bersama dengan King Tejaka, Thor dan juga Goliath Mereka berpisah ya Dr. Wendy Lawson dan Hank Pym Itu berusaha mencari Peter Quill Yang memang harapan satu-satunya untuk mengalahkan Igo ya Yang datang ke planet bumi Igo disini menyerang dengan kloningan tanahnya Serta kekuatan celestialnya Mereka pun bingung kemana Winter Soldier atau Bucky Barnes Ternyata Bucky Barnes ini ditugaskan oleh pemimpin Uni Soviet Untuk langsung membunuh si Peter Quill Yang ternyata Peter Quill ini datang ke makam Atau tempat kuburan ibunya itu ya Dr. Wendy Lawson dan Hank Pym langsung datang untuk membujuk Peter Quill Agar mau membantu mereka ya teman-teman Mengalahkan celestial Igo yang sedang menghancurkan Dan menyerang para Earth Mighty Hero Peter Quill berkata bahwa dia itu tidak ingin menyakiti orang-orang disini Ia seperti pikirannya selalu dipengaruhi dan dikendalikan oleh ayahnya itu melalui kekuatan celestial mereka Hank Pym pun meyakinkan kepada Peter Quill bahwa semuanya akan baik-baik saja Walaupun ia sangat merindukan ibunya yang sudah tiada Namun masih ada Hank Pym, Hope dan orang-orang yang pastinya akan sayang kepada si Peter Quill ini Akhirnya Peter Quill pun menyetujui untuk membantu Earth Mighty Zero mengalahkan ayahnya sendiri Sedangkan Bucky Barnes dibujuk oleh Howard Stark untuk tidak menembak atau membunuh Peter Quill Dengan membawa nama Steve Rogers Dan kenangannya di masa lalu itu ya Menyadarkan kembali Winter Soldier atau Bucking Barnes tentang dirinya sendiri Igo pun langsung menyerang para Earth Mighty Heroes Dengan pasukan Igo Keloningannya dari tanah liat itu yang tidak bisa mati ya Goliath, King T'Chaka dan juga Thor itu kewalahan Bahkan tank-tank penembak US military yang dipimpin Agent Carter juga tidak bisa menghentikannya Igo pun membangun sebuah patung dari dirinya sebesar gunung besar banget ya Dimana di dalam intinya disana Igo sedang menyerap kekuatan dan hendak mengambil benih Yang diamankan oleh Howard Stark dan Hope Namun untung saja Dr. Wendy Lawson dan Hank Pym serta Peter Quill Itu tepat waktu untuk mengambil benih itu Dan langsung diserap kekuatannya oleh si Peter Quill Dan langsung menyerang sendiri si Igo itu Akhirnya dengan kekuatan celestial Peter Quill ia berhasil mengalahkan ayahnya sendiri ya Ditambah lagi dengan rasa amarahnya setelah mengetahui bahwa ibunya mati Itu karena ayahnya sendiri si Igo ya menanamkan penyakit kanker itu kepada ibunya Dan pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan planet bumi Dan mengalahkan celestial Igo dengan bantuan Peter yang memiliki kekuatan celestial Terlihat Bucky Barnes itu sudah terbebas dari pengaruh cuci otaknya orang-orang Uni Soviet itu ya Kemungkinan di semesta ini Howard Stark tidak akan mati nanti di 16 Desember 1991 Karena disini Bucky Barnes sudah tersadar gitu guys terlihat banget disini Mereka pun makan bersama dan bersuka Ria ya Dan terbentuklah tim baru untuk membantu Thor menghancurkan bentuk fisikal planet dari Igo itu Yang ternyata masih ada ya dan mengancam planet-planet lain Yang terdiri dari Agent Carter, King T'Chaka, Dr. Wendy Lawson Star Force, Peter Quill, Hope, Hank Tim, Howard Stark, Goliath atau Bill Foster Dan juga God of Thunder Thor Tak lupa disini ada Goose juga ya Si kucing Flerkland yang diperkenalkan Wendy Lawson kepada Hope dan juga Peter Selalu ya di akhir episode itu pasti terbentuk tim hero baru Seperti di episode pertama menampilkan tim hero baru seperti Nebula, Kork, Groot, Howard the Dog, dan Mick Dan akhirnya episode kedua What If Peter Quill Attack Earth Might This Hero pun berakhir Seriusan ya teman-teman Untuk episode kedua ini lebih bagus dan lebih seru daripada episode pertama What If Nebula Joined The Nova Corps Itu tuh kayak agak rada membosankan dikit Tapi ini seru banget ya Ceritanya sangat-sangat berbeda dengan semesta utama ya Karena ini namanya Multiverse Ini adalah semesta baru, cerita baru, dan karakter-karakter baru Betul-betul berbeda banget dengan timelinenya semesta utama Sehingga kayak seru gitu ya teman-teman Kelihatan di akhir bahwa Hank Tim lah yang akan mengurus si Peter Quill ini Bersama Hope Van Dyne anak perempuannya itu gengs Berarti mungkin di semesta ini Peter Quill tidak akan pernah membentuk Guardians of the Galaxy Aku juga gak tau ya Betul-betul ya kalau sudah beda cerita, beda semesta, beda takdir orang-orang yang dilakukan Alternatif semesta dengan posibilitas atau kemungkinan tanpa batas Oke teman-teman semuanya itu dia breakdown dan penjelasan aku untuk episode kedua What If Season kedua ini Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Bagi kalian yang sudah nonton 2 episode What If ini guys Terus pantangin channel Jokastoy untuk breakdown episode ketiga besok ya Non-stop nih guys kita sampai akhir bulan ini Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye bye and see you next time